Halo guys, berjumpa lagi, sekarang saya akan mereview sebuah Toyota Race, ini yang 1000cc turbo, dan ini yang tipe G, jadi bukan yang tipe GR ya, yang GR kan yang kemarin, ini warna hitam juga warnanya, dan unitnya ini ada di auto 2000 dan mogot, untuk bagian depannya seperti ini, kita lihat lampu headlampnya seperti ini, jadi lampu kecilnya sini, LED, nah ini lampu jauhnya, dan ini lampu dimnya sini, jadi semuanya full LED, kecuali ini lampunya, ini masih halogen ya, jadi bukan yang di sini strip, dan di sini nggak ada DRL jatuhnya, kalau yang tipe GR ada DRLnya, dan ini pokoknya masih halogen, nah jadi seperti ini tampilan depannya, ini ada list hitam ya, sini sebenarnya, kalau bukan warna itu, jadi kelihatan, ini depannya mirip-mirip sih, nah kita lihat ke sebagian samping, untuk sisi samping seperti ini, nah kita lihat ya, dari dekat, untuk velgnya seperti ini, tone color, dengan profil ban, 205, 60, R17, jadi ini velgnya 17 inch, seperti ini, dan ini ada over fender, klasik warna hitam juga, sama, dan di sisi-sisi ini juga ada tulisan turbo, nah sudah dapat talang air juga ya, ini, nah ini spionnya dari RAS ya, seperti ini, rancip, dan Avanza juga, ada LED send, sini, nah untuk handle bagusnya sudah smart key, nih, handle nya chrome, nah yang belakang belum rem tromol ya, eh belum rem cakra maksudnya, jadi masih rem tromol, untuk sampingnya seperti ini, nah seperti ini ya, udah syak fit antena, dan kita lihat belakangnya, ini ada spoiler dengan hackstop lamp, di belakangnya ada defogger ya, dan lampunya seperti ini, sudah LED juga untuk lampu rem, tapi lampu stand sama mengundur juga masih halogen ya jatuhnya, nah, ada parking sensor dua titik belakang, nah itu ya, emblemnya G, dan ini ada emblem 50 tahun Toyota jatuhnya sini, dan di sini ada kamera mundur ya, nah sini nih kamera mundurnya, dan sini lampunya masih, nah tuh masih halogen jatuhnya, seperti ini, nah, kita lihat, belakangnya seperti ini, ya, tampilannya, tampilannya belakangnya seperti ini, nah, kita lihat ke bagian dalamnya, nah, untuk bagian dua trim seperti ini, ya, plastik warna hitam, handle-nya sudah chrome, nah ini pegangnya dikasih finishing silver dengan ada aksen merah nih, dikelihatan agak sporty gitu ya, tampilannya ada 2 titik di sini, nah, untuk joknya seperti ini, dia bagusnya, hitam dengan ada motif, ini merah nih, jahitan merah, jadi keren ya, seperti ini, dan di sini juga ada apar ya, karena 2021 disebut, haruskan menggunakan apar, atau pemadam, nah, di dalamnya seperti ini, nah, untuk CAC juga ada alis merahnya sini, nah, seperti ini, nah, kita lihat dulu ya, nah, untuk dashboard-nya di sini ada cup holder, airbag-nya sini, ini raca penyimpanan, belum soft opening ya, masih gini, nah, ini head unit-nya seperti ini, sepertinya 9 inch juga nih, kalau nggak salah, lampu asat sini, ventilasi AC 2, sini ada aksen silver, tombol digital AC-nya sini, jadi udah digital ya, untuk AC-nya sendiri seperti ini, nah, ini seperti ini, start-stop button-nya sini, engine start-stop button-nya, ada tempat pencarian, tombol otak 120W, sini, dan ini port USB 2,1 Ampere, seperti ini, nah, seperti ini ya, ada USB, di sini ada tempat penyimpanan juga, dan di sini kayaknya ada lampu juga nih, seperti ini, itu coba nyalakan, nah, itu ada lampunya, dan ini tuasnya masih manual, resepisi manual, handbrake masih manual juga, mode tarik, ini konsol box, juga dalam juga nih ya, sini, lampu kabin depan, seperti ini, ada dua titik halogen ya, ada indikator buat seatbelt, penumpang belakang, seperti ini, nah, ini, ada kaca ya, desain fashion-nya, dan ini belum ada radar atau sensor-nya ya, dan ini masih manual, belum auto-dimming, nah, selanjutnya, kita coba lihat ke bagian belakang ya, di bagian belakang ya, loadroom-nya seperti ini, sama, hard plastik juga, dan ada prom-nya, di sini cup holder 1 titik, nah, untuk kursinya seperti ini, di sini, jadi, peripatannya 40-60 ya, di sini, seatbelt 3 titik tentunya, kita coba masuk, nah, untuk kursinya ada kantong, di sini, nah, di sini sayangnya belum ada ini ya, di belakang konsol box, belum ada pengacasan, jadi, kalau ngecas, ada dashboard, cuman di depan doang, lampu kabin, belakang, masih halogen, nah, ini tampilan dashboard-nya, seperti ini, seperti itu ya, di sini juga, oh, di sisi penumpang driver, nggak ada kantong nih ya, jadi, cuma di penumpang kiri depan aja, nah, itu aja, jadi, ini buat 5 orang ya, nah, kita coba lihat ke bagian belakang, atau bagasi, nah, bagasinya belum ini ya, auto, jadinya seperti ini, ini, yang bisa dipata latarantai, dan ini, ada lampu bagasinya, masih halogen, di sini, ada, velg sedangan, dengan full size, jadi, bukan yang kaleng ya, modelnya masih tutun color juga sama, seperti yang terpasang, ini juga bisa dituni nih, yang model sebelumnya, nah, ini bisa di ini, buka, kalau ini buat latarantai, seperti ini, nah, tampil aja seperti ini, di sini juga ada contohan, buat taruh jaring, seperti yang sebelumnya, yang ada di GR, nah, sini juga ada ya, nah, kita lihat ke bagian, sisi pengudi, sisi pengudi seperti ini, sudah electric mirror, bisa retract juga ya, tentunya, foto window depan kanan, window lock sini, nah, ada 2 cup powder, sama, 2 pocket ya, di sini, tuas tanky bensin, nah, cup mesin, sini ya, jadi, kita lihat, ini buat, matiin stability control, sini, di sini juga dapat ada, cup holder, seperti ini, nah, untuk, seperti ini, tiga palang, ini buat, ini buat, MAI di sini, dan ini buat, head unit kayaknya, dan di sini, belum ada tombol apa-apa ya, jatuhnya, belum ada close control juga, ini wiper, dari sini, buat, headlamp, hamasin, kita coba lihat, bagian mesin, nah, ini tampilan bagian mesinnya, untuk bagian mesinnya, ini, warna dasar ya, belum dicatat warna bodi, sudah ada peredam suara juga nih, di sini, diikat mesinnya, nah, ini belum hidrolik, tuasnya, untuk ruang mesinnya seperti ini, kurang lebih, ini, menghasilkan, tenaga 98 horsepower, atau HP, mesinnya ini sendiri, 100cc turbo ya, jadi, menggunakan tiga silinder, nah, itu, biasanya situ ya, jadi, ruang mesinnya, bagian mesinnya, agar rendah dikit nih, jatuhnya, seperti itu, nah, jadi, sekilas, itu, review saya, tentang, Toyota Race, Sibus OC Turbo, tipe G, onah hitam, jika Anda, memiliki pertanyaan, bisa berkomen di bawah, dan, jika, Anda suka dengan video ini, isikan like, dan subscribe, setelah saya, untuk konteks di deskripsi, bisa di deskripsi ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih,